Halo Pemirsa Buser SCTV, penembakan bisa terjadi di mana saja. Dalam dua bulan terakhir paling tidak terjadi empat penembakan, terjadi di gereja, terjadi di restoran, maupun di tempat keramain lainnya. Untuk mengetahui bagaimana budaya senjata api di Amerika, berikut laporan rekan Jerome Sekalovsky dan Ann Ming Liu. Berlatih menembak, bagian dari budaya senjata. Kakak beradik Nolan dan Willem Welch berlatih di pandu bapaknya. Kalau sudah siap, tembak. Menembak dianggap bagian dari keselamatan. Toko senjata ini menyediakan beragam senjata dan tempat latihan. Mulai dari pistol saku hingga senapan. Meski sepertiga dari rumah tangga di Amerika memiliki senjata, jauh di atas rata-rata negara lain. Tapi saat terjadi peristiwa penembakan, pecinta senjata mengatakan karena kurang banyak yang memiliki senjata untuk membelah diri. Saya pikir orang harus membelah diri. Penembakan bisa terjadi kapan saja. Jadi kepemilikan senjata adalah penting. Survei mencatat, warga kulit hitam lebih besar kemungkinan tertembak karena tidak banyak yang memiliki senjata. Berbeda dengan remaja kulit hitam ini, dia didukung bapaknya untuk berlatih menembak. Kita harus bersenjata karena tidak tahu kapan terjadi penembakan. Saya selalu membawa senjata saat keluar rumah. Budaya senjata juga terlihat di sebuah restoran di kota Rifle, Colorado, Shooter's Grill. Ini pistol SW 9mm shield, ini pistol Springfield SD 9mm. Semua peramu saji di sini membawa senjata api dan di pintu terpampang tanda senjata api diperbolehkan di tempat ini. Tuhan, senjata dan makanan enak. Lauren Bubert dan suaminya Jason membuka restoran ini tahun 2013, menamanya Shooter's Grill, seiring dengan nama kota Rifle, yang artinya senapan. Salah satu alasannya saya membawa senjata karena perkelahian di geng dan seseorang dipukul sampai mati. Itu seperti peringatan, dan saya ingin melindungi diri, melindungi karyawan dan pelanggan kami. Kota Rifle terletak di tepi sungai Colorado dan adalah wilayah komunitas pemburu dengan banyak kegiatan outdoor. Menurut Lauren, adanya tradisi penghargaan terhadap senjata api di wilayah ini membuat Shooter's Grill sangat cocok. Pelanggan pun setuju. Ya cukup aneh, saya bahkan tak menyadarinya hingga restoran ini menjadi terkenal dan kemudian saya sadar. Saya merasa ini adalah tempat peraman yang bisa Anda tunggu. Saya tidak merasa terancam. Restoran ini juga menarik wisatawan asing. Kami berhubung di sini karena agak lapar dan ada orang yang menunjukkan listrik ini karena terkenal dengan perangu sajinya yang cantik dan semuanya yang mencari. Nama makanan di menu juga berkaitan dengan senjata api. Shotgun burrito, lock and loaded nachos, dan guag nine adalah termasuk yang digemari. Menurut Lauren, memiliki senjata bisa membuka percakapan dan mengenal pelanggan. Kepemilikan senjata merupakan topik yang penuh pro dan kontra di Amerika. Colorado merupakan salah satu dari 30 wilayah dari 50 negara bagian yang diberikan izin untuk membawa senjata api secara bebas. Apa yang dimaksud dengan membawa senjata secara bebas adalah warga diizinkan untuk membawa senjata sesukanya, baik itu di depan umum maupun tersembunyi. Tapi ada juga warga yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan tersebut. Saya bukan penggemar senjata. Saya tidak nyaman melihat negara kami atau sebagian negara kami tertarik pada senjata seperti ini. Dan sejumlah warga setempat berpendapat senjata tempatnya di luar. Membawa senjata ke restoran hanyalah trik pemasaran. Tetapi peramu saji ini tidak sependapat. Saya kira tak ada masalah. Senjata selalu disarungkan dan semoga tak ada kebutuhan untuk menggunakannya. Shooter's Grill tampak sukses menarik pelanggan. Terlihat dari banyaknya mobil dari luar dan dalam kota terparkir di depan restoran. Dari Tennessee dan Colorado, tim VOA. Agak susah dipengerti bagaimana budaya senjata api di Amerika saat terjadi penembakan oleh orang jahat dianggap karena kurang banyak orang baik yang memiliki senjata untuk membalasnya. Demikian laporan kami untuk Buser SCTV dan Salam SCTV dari Washington DC. Terima kasih.